Selamat datang kembali di Bintang Otomotif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan anda, Bintang Otomotif Semua orang tentu tidak asing jika mendengar nama skuter metik retro Honda Scoopy Yaps, Honda Scoopy adalah salah satu skuter retro yang dijual Astra Honda Motor atau AHM sejak 2010-an hingga saat ini Namun kalian tahu tidak, jika Honda juga menghadirkan skutik retro yang lebih imut, sangat irit dan harganya juga terjangkau Lantaran lebih iri dari Bintang Scoopy, skuter retro Honda ini menjadi buruan konsumen Kalian pasti penasaran kan, sebenarnya skuter retro Honda apa sih? Terus gimana tampilan dan spesifikasinya? Tonton videonya sampai habis ya! Tapi sebelum lanjut videonya, silahkan klik tombol like, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya guys Karena itu gratis guys, dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat Terus buat kalian yang udah subscribe, makasih ya Honda secara resmi perkenalkan generasi terbaru skuter retro imutnya Skuter ini adalah Honda Giorno yang dikenal super irit dan paling murah Honda Giorno berkapasitas mesin hanya 50 cc Jelas lebih irit dari Honda Bidan Scoopy yang berkapasitas mesin di atas 110 cc Dan cocok banget untuk kegiatan sehari-hari, apalagi bahan bakar makin mahal Secara desain Honda Giorno ini memang sangat mirip dengan Honda Scoopy Hanya saja tarikan garis dari Giorno lebih membulat dari Scoopy Tampilannya begitu klasik dengan lampu utama berbentuk bulat Sama-sama retro, Honda Giorno dan Scoopy sangat digemari oleh para konsumen Hanya saja Honda Giorno ini membonceng mesin mungil hanya 50 cc Skuter retro imut ini dibekali mesin 49 cc, 4 strok SOSC Dengan keluaran tenaga maksimum 3,8 HP di 8.250 RPM Dan torsi 3,7 Nm pada 7.000 RPM Motor ini bisa menampung bahan bakar 4,5 liter Sistem suplai bahan bakar juga sudah mengusung injeksi PJM-FY yang diklaim lebih irit Honda Giorno lebih irit dari segi konsumsi BBM Dalam laman website Honda, motor ini bisa tembus 80 km per liter Dari segi fitur motor ini juga amat sangat sederhana Mulai dari sistem pencahayaan yang belum menggunakan generasi LED Hingga penggunaan speedometer dengan tampilan analog yang sangat simpel Bahkan untuk sektor pengereman baik roda depan maupun roda belakangnya masih menggunakan rem kromol saja Menariknya, walaupun Honda Giorno ukurannya imut Tapi mempunyai bagasi di bawah jog sebesar 20 liter Dan sudah dibekali dengan idling stop system atau ISS Honda Giorno menggunakan ukuran ban yang tidak kalah imut Yakni 80 per 100 dengan diameter 10 inci di roda depan maupun belakang Meskipun pengeremannya masih menggunakan rem kromol Namun sudah menggunakan kombi brake system atau CBS Pabrikan Honda menghadirkan 5 pilihan warna menarik Yaitu Virgin Beige Poco Blue Pearl Deep Mood Grey Matte Armor Green Metallic Dan juga Summer Pink Sedangkan untuk harga Honda Giorno dijual sebesar 209.000 yen Jepang atau sekitar 21,7 jutaan rupiah Skuter ini langsung bisa diboyong oleh pecinta skuter di Jepang Sampai saat ini belum ada pernyataan PT AHM selaku produsen motor Honda di Indonesia Untuk memboyong skuter ini ke Indonesia Dengan terus meningkatnya harga bahan bakar setiap tahunnya Harusnya skuter ini bakal laris jika dijual di Indonesia Kita berharap AHM segera menjual skuter imut ini ke tanah air Akhir tahun ini atau tahun depan Kalau menurut kalian gimana guys? Layak gak skuter imut ini dijual ke tanah air? Share pendapat kalian di kolom komentar ya Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai ya guys Ayo dukung channel Bintang Otomotif Oficial Dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share ke semua orang Makasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton video ini